Jika! Jika Rua! Jika Tadu! Ayo, Erick! Kamu pasti bisa kalahkan Rian! Taruh! Jangan sampai kalah! Selamat datang di Pantai Koka, teman! Pantai Pasir Putinan Indah yang ada di tempat kelahiranku! Oh iya, aku Sandro! Si Bolang dari Desa Wolo Wiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur! Kalian tahu kan permainan bowling? Tapi yang kami mainkan ini lebih seru lho! Iya, ini namanya bowling kelapa ala si Bolang Pantai Koka! Supaya lebih seru, kita mainkan permainan ini secara estafet! Pemain pertama akan balapan berlari sambil membawa bola kelapa untuk dioper ke pemain selanjutnya! Tugas Dillon dan Dimas nih! Mereka harus membawa kelapa melewati rintangan tiang zigzag! Namun tantangan sesungguhnya bukan rintangan tiang bendera itu! Tapi bagaimana mereka bisa kompak berlari dalam satu lubang sarung! Ayo, Dillon, Dimas! Kalian pasti bisa mengalahkan rintangan Aldo! Setelah sampai ujung tiang bendera, Dillon dan Aldo harus melepar bola kelapanya kepadaku! Yup! Kena! Piramidanya runtuh! Yeay! Kami memenangkan pertandingan ini! Teman, bere atau sering kita kenal dengan bulu babi merupakan salah satu minatang laut yang mudah kita jumpai di sepanjang Pantai Desa Mbengu, tetangga desa kami! Ayo, Erik, Dillon, Dimas! Lihat baik-baik ya, Werenya! Teman, berenang dan menghilang di laut wajib menggunakan kecamata! Karena air laut mengandung garan yang tinggi! Sehingga dapat membuat mata kita pedih! Lain itu, dengan kecamata selang, kita bisa leluasa melihat dasar laut atau semua yang ada di sekitar kita! Asik! Dapat terus! Semangat, teman! Were jenis ini berbeda dengan were hitam yang durinya tajam dan beracun! Were warna-warni ini durinya tidak tajam! Jadi aman disentuh dalam talon kosong! Oh iya, teman! Kalian mau tahu enggak masakan unik dari were ini? Kita serahkan ke bibis saja, yuk! Bibi Melani akan membuat nasi were dengan lauk ikan posi wori. Sebelum membuat nasi were, kita harus cuci dan bersihkan bumbu werenya Bumbu werenya yang lunak akan kalah dengan permukaan batu yang keras dan kasar Setelah itu bersihkan kotoran di dalam cangkang were Sisakan telurnya ya, karena bagian itu yang akan kita makan Bumbu halus terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, dan garam Semuanya harus ulek sampai halus Sreng, sreng, sreng Sebelum dicampur dengan beras, bumbu halus harus ditemis dulu Tidak perlu lama-lama kok, cukup sampai aromanya wangi Setelah wangi, kita bisa angkat bumbunya Sekarang siapkan isian werenya Campurkan sedikit jagung tumbuk ke dalam beras yang sudah dicuci bersih Kemudian masukkan bumbu tumis ke dalam beras Terakhir, masukkan santan ke dalam campuran beras Aduk rata, dan werenya siap diisi Pelan-pelan saja, Eric Teman, perlu diperhatikan ya Kita tidak boleh mengisi werenya sampai penuh Cukup setengahnya saja Karena nanti nasi dan jagung akan mengembang saat direbus Setelah diisi, tutup lubang werenya menggunakan daun kelapa Tujuannya supaya isi werenya tidak tumpah saat direbus Sambil menunggu werenya diisi, Delon dan Dimas memanggang belimbing wuluh untuk bumbu ikan posi warenya nanti Tujuannya supaya kandungan asam di dalam belimbing wuluh keluar dan aromanya tambah wangi Werenya sudah terisi semua nih Sekarang tinggal merebusnya Masukkan semua werenya ke dalam panci yang bersih air Iya, masukkan sampai tenggelam ya Tujuannya supaya isi werenya bisa matang sempurna Setelah itu, rebus werenya selama 20 menit Nah, sambil menunggu nasi werenya masak Kita racik ikan posi warenya Ikan posi warenya merupakan kuliner khas desa kami Uniknya, masakan ini menggunakan air laut Untuk mengambil air laut yang bersih, Delon dan Dimas harus menunggu waktu yang tepat Waktu ombak menghempas, mereka harus mengambil air lautnya sebelum ombak kembali menyeret pasir Sip, dapat Kalian memang hebat Ayo kita racik ikan posi warenya Pertama, kita masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit Kemudian masukkan belimbing panggang dan hancurkan Terakhir, sumir daging ikan tongko bakar Dan masukkan ke dalam racikan bumbu Jadi deh ikan posi warenya Mudah kan? Nasi werenya dan ikan posi warenya merupakan kuliner lokal kegemaran kami Keduanya mempunyai cita rasa yang unik, lezat, dan pasti bergizi Perpaduan beras dan jagung ditambah telur werenya menghasilkan nasi yang harum, gurih, dan legih Ditambah laut ikan posi wari yang kaya cita rasa Ada pedas, asam, dan asin Dijamin menggoyang lidah Ayo teman, kita harus sampai ke tebing secepatnya Kami harus mengambil buah ajaib untuk ramuan obat sakit penggang paman Karena tanaman korpela ini berduri dan sulit jangkau Selain pakai tangga, aku juga membutuhkan galam untuk menjangkaunya Awas, jangan sampai tertimpa buahnya Korpela merupakan sebutan kami untuk tanaman kartus Biasanya tanaman ini tumbuh di tempat kering dan tebing berbatu Seperti di pantai koka ini Selain batangnya yang berduri tajam Buah korpela juga mempunyai duri halus Yang tak kalah perih dan gatel bila terkena kulit Buah korpela muda berwarna hijau Sedangkan yang merah seperti ini, tandanya sudah masak Buahnya sudah banyak Ayo, kita susul paman dan bibi di sawah Ayo, cepat Paman dan bibi pasti sudah menunggu Buah korpela Bagaimana? 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 Teman, sebelum direbus, kita harus kupas kulit dan duri halus yang ada di permukaan buah korpela ini. Tujuannya supaya duri tidak terkena kulit saat digunakan. Buah korpela mempunyai kandungan warna merah yang mirip dengan buah naga. Bahkan jika terkena kulit, warnanya baru akan hilang setelah beberapa jam. Setelah mendidih dan airnya berubah warna, tinggal diangkat dan dinginkan rambuan obatnya. Nah, rambuan obatnya sudah siap dipakai. Pertama, masukkan air rambuan ke permukaan kulit. Kemudian bijir perlahan supaya rambuan merasap ke dalam kulit. Pertama, ambil daun, kemudian letakkan ampas rebusan korpela di atas daun. Setelah itu, tempelkan ampas korpela ke bagian tinggal yang sakit. Terakhir, ikan menggunakan kain supaya rambuan menempel dan merasap dengan sempurna. Tugas dari Paman selesai. Terima kasih telah menonton!